Dalam dua minggu terakhir, dua peristiwa kecelakaan kereta api terjadi. Jumat 5 Januari 2024, kereta Bandung Raya bertabrakan dengan kereta api Turangga di Cicalengka, Jawa Barat. Sementara kemarin 14 Januari 2024, kereta api Pandalungan, Anjlok, di Sidoarjo, Jawa Timur. Kereta api Pandalungan mengalami kecelakaan hingga keluar dari rel. Peristiwa ini terjadi pada minggu 14 Januari 2024 di Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Setelah berupaya selama lima jam, dini hari tadi, petugas berhasil mengevakuasi lokomotif kereta api Pandalungan yang Anjlok. Evakuasi kereta api lokomotif Pandalungan dilakukan dengan menggunakan alat berat krein. Lokomotif yang Anjlok ini dibawa ke Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Selain mengevakuasi lokomotif, petugas juga melakukan pemeriksaan dan penormalan rel yang bengkok. Selanjutnya jalur ini sudah bisa dilalui kereta api kembali. Untuk kereta api yang melewati jalur ini masih dalam tahap uji coba dengan pembatasan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Setelah uji coba selesai, jalur ini sudah bisa dilalui kereta api dengan kecepatan normal. Sementara itu pada Jumat 5 Januari 2024, kecelakaan kereta juga terjadi di Cicalengka, Jawa Barat. Kereta Bandung Raya bertabrakan dengan kereta api Turangga. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT masih mendalami penyebab tabrakan dua kereta api di petak antara stasiun Haur Pugur dan stasiun Cicalengka. Selain mewawancarai sejumlah petugas kereta api, petugas KNKT juga melakukan pemeriksaan peralatan persinyalan di kedua stasiun tersebut. Pemeriksaan ini salah satunya untuk mengetahui apakah peralatan tersebut berfungsi semestinya dan normal pada saat terjadinya kecelakaan. Saat ini teman-teman sedang melakukan testing di dua stasiun Cicalengka sama Haur Pugur. Jadi fungsi-fungsi alat itu lagi kita cek semua. Apakah pekerja sesuai pegangnya didesain atau seperti apa, kita belum tahu hasilnya. Tabrakan antara kereta api Turangga dengan komuter lain Bandung Raya ini menyebabkan empat orang awak kereta api, masinis, asisten masinis, pramugara, dan anggota sekuriti meninggal dunia. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang